Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Santri Youtube Sahabat milenial yang tercinta Kesempatan kali ini Pesantren Indonesia akan Menjelaskan tema Batasan waktu makan sawah Karena baru-baru gini Baru kami ketahui bahwa ada fatwa Yang menjelaskan Bahwasannya boleh makan sawah Dilanjutkan sampai habis Walaupun sudah mendengar Waktu adat subuh sudah masuk Sudah mendengar adat Waktu subuh sudah masuk Kalau kalian sedang mendengar azat Dan di tangan seseorang yang terkadang masih ada sesuatu Minuman, makanan yang sedang dia punya Selesaikan lah Bolehkah itu dilanjutkan makan Walaupun sudah masuk waktu subuh Dan mendengar adat Ini perlu penjelasan Para Santri Merenial Karena fatwa ini didasarkan atas hadis Bila salah satu kalian mendengar Panggilan adat Sementara Wadah makanan masih ada di tangan Maka jangan diletakkan Sampai kapan Sampai selesai habis makan Nah hadis ini Kalau hadis Sunan Abi Daud ini Dipahami secara tekstual Dan hanya secara Parsial berpedauman pada hadis ini Akan menimbulkan Pemahaman yang salah Kenapa? Karena masuk waktu subuh Makan sahur sudah habis Jadi batasan makan sahur itu Waktunya adalah Masuknya waktu subuh Oleh karenanya Kita harus memahami Hadis-hadis lain Dan syarah dari para ulama Penjelasan ulama fikir Misalnya di dalam kitab Awlul Makbud Syarahnya Sunan Abi Daud Diterangkan Saat katanya Nabi Katanya Imam Al-Khattabi Mengatakan bahwasannya Hadisnya Sunan Abi Daud Hadis Sunan Abi Daud Itu harus didasarkan Harus didasarkan Pada hadis Sahabat Bilal Hadis Rasulullah Yang mengatakan bahwa Bilal itu adanya Di waktu berangkat Maka dari itu Makan minumlah Makan minumlah Sampai kapan? Atta yu'adzina ibnu kumi maktum Sampai ibnu kumi maktum Itu memperkenakan adan Sehingga di dalam kitab Suhaim Muslim Dan syarahnya An-Nawawi Dan kitab Al-Majmu Ala syarahnya Muadda Sebagai mana Riwayat tadi itu Bahwasannya Di dalam Islam Bahasa Rasulullah Di masa Rasulullah Itu adan ada dua kali Yang satu Yaitu adannya Bilal Sebagai mana Riwayat Sahih Muslim Sahabat Bilal Itu adannya di waktu malam Belum keluar Fajar Sode Kira-kira jam 3 Atau jam 3 Lebih seperempat Sahabat Bilal itu adan Dan itu Al-Nabi diperkenalkan Untuk makan Makan sahur Minum Untuk sahur Dan seterusnya Sampai kapan Sampai adannya Ibnu Mimu Waktum Nah Ibnu Mimu Waktum Itu adan Itu adalah Pertanda Masuknya waktu Subuh Sehingga di dalam Kitab Al-Dubah Ini dikatakan Ini dikatakan Atau diterangkan Fayat Fayat Ahbu Bitu Haraf Summa Yakob Wayashra'u Fil Adan Ma'atulu Il Fajri Katanya Imam Ibnu Hajar Sahabat Bilal itu adan Belum masuk Waktu subuh Tetapi persiapan Masih jauh Sebelum subuh Sehingga setelah Bilal itu adan Lalu bersiap-siap Untuk berdoa Solat Dan lain-lain Baru setelah Masuk Waktu subuh Beliau Memberitahu Ibn Umi Maktub Bahwa maksud Waktu subuh Sehingga Ibn Umi Maktub Itu naik Apa namanya Naik menara Lalu Beliau Melakukan Adan Membandingkan adan Ibn Maktub Nah dengan demikian Para sahabat Bilal Yang dimaksud Boleh Makan Walaupun Sudah mendengar Adan Itu adalah Adannya Sahabat Bilal Yaitu Yang belum Masuk Waktu subuh Masih Masuk Dalam Kategori Waktu malam Nah Sementara Batasannya Itu adalah Ketika Sudah masuk Waktu subuh Dan dikumandakan Adan Itu sudah Tidak boleh Makan Sahur Harus berdupi Walaupun Makanannya Belum Habis Dengan Dengan Demikian Para Jemaah Para Santri Youtube Yang Tercinta Di dalam Islam Itu Ada Dua Kali Adan Adan Yang pertama Adannya Sahabat Bilal Itu adalah Adan Waktu Malam Adan Untuk Waktu Makan Sahur Dan Tahajud Sementara Adannya Ibn Mimaktub Itu adalah Adan Yang kedua Sudah masuk Waktu Subuh Nah Di Indonesia Dan Umumnya Di seluruh Dunia Islam Adan Subuh Sudah Ditetapkan Dengan Jam Karena Sudah Berdasarkan Waktu Falak Misalnya Saat Ini Subuh Itu Adalah Jam 4 Lebih Sekian Menit Itu Sudah Masuk Waktu Subuh Berarti Sudah Tutup Makan Sahur Sudah Tidak Ada Waktu Makan Sahur Sudah Habis Nah Kalau Mendengar Kalau Hanya Berdasarkan Pada Sunan Abi Daud Tadi Itu Nanti Akan Menimbulkan Pemahaman Bahwa Adan Subuh Masih Bulimah Makan Padahal Tidak Demikian Sekian Terima kasih Semoga Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Pada Kajian Yang Lain Di Channel Yang Sama Yaitu Besantren Indonesia Wabilai Taufi Berlindaya Assalamualaikum Warahmat Cukau Di Kota Rokan Bermanfaat